Terima kasih. Oke, let's go. Oke, tadi Natasya udah siap-siap untuk shot buat foto-foto makanan kita di social media. Nah, sambil nunggu dia prepare, saya juga prepare dessert-nya. Nah, dessert-nya kita mau buat namanya itu mata roda dikenalnya. Let's start cooking up. Oke, yang kita butuhin first thing adalah anak singkong. Kita parut ya. Dizert-nya saya buat dari singkong dengan banana. Karena itu terkenal dengan sebutan mata roda. Jadi memang dia bulat-bulat, terus tengahnya kayak roda gitu. Oke, ini udah cukup. Kita akan mix vanilla. Bisa juga pakai essence kalau nggak ada ini. Tapi saya coba pakai vanilla pot. Kita balurin ke dalam. Oke, terus kita campur kelapa parut. Oke, garam 1 sendok teh. Dan gula pasir. Setengah cup aja. Oke, semuanya kita mix. Nah, tekstur seperti ini ada bintik-bintik hitam dari vanilanya. Oke, cukup. Oke, nah ini kita akan bikin mixernya jadi tiga. Satu lagi plain aja, putih. Kita akan tambahkan food color. Terus kita kasih red color. Oke, nah kita sisihkan sekarang. Oke, basically nanti kita akan kukus di steamer. Tapi sebelumnya kita akan roll dulu. Oke, ini saya panaskan. Oke, nah ini udah cukup ya. Kita akan roll. Oke, terus kita akan peel banana-nya. Keep that roll. Oke, nah ini kita akan kukus kurang lebih setengah jam Oke, nah ini sudah lebih dari 30 menit dan sudah pasti jadi Iya, jadi teksturnya itu dia akan keras Oke Kita akan cut now Oke See how it goes Wah Oke 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 Nah kita pinang sini Kita selesai, kita akan patting sekarang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya